Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kebupaten Sukamara memberikan santunan tali asih kepada 130 anak yatim yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kebupaten Sukamara yang bertempat di Masjid Al-Arin pada Rabu 11 April 2023 sore. Ada pun kegiatan yang dihadiri oleh penasehat Ajah Siti Juleha Windu Subagio, Hajah Hatmayati Ahmadi, Ketua DWP Sukamara, Adik Mariani Rendi Lesmana, beserta jajaran dan tamu undangan terkait. Santunan yang berupa uang tunai dan bingkisan tersebut merupakan sumbangan dari pengurus dan anggota DWP tampak kebahagiaan dari anak yang menerima. Penasihat DWP Sukamara, Hajah Siti Juleha Windu Subagio mengatakan tujuan dari kegiatan kali ini adalah untuk saling berbagi di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Pada kesempatan kali ini membagikan 130 paket kepada anak yatim. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, karena apa di bulan suci Ramadan ini kita memang harus banyak-banyak bersedekat, apalagi kepada anak yatim ya. Kegiatan DWP ini sangat positif sekali. Alhamdulillah hari ini DWP Kabupaten Sukamara dapat menyalurkan bantuan kepada anak-anak yatim sebanyak 130 paket. Ini juga berkat kerjasama ibu-ibu anggota DWP Kabupaten yang telah menyisikan rezekinya untuk membagikan paket-paket kepada anak-anak yatim piatu ini. Semoga kegiatan ini dapat berlanjut terus dan ke depannya juga semakin bertambah banyak pembantuannya. Ini berkat kerjasama, juga berkat bimbingan dari ketua DWP Kabupaten terhadap anggotanya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses dan lancar. Ia menambahkan bahwa santunan ini adalah salah satu program dan mewanita persatuan di bidang sosial budaya juga sebagai salah satu ajang untuk saling berbagi untuk sesama. Dari Kebupaten Sukamara, Jepri Tim SBTP mengabarkan.